Dua pelaku spesialis jamret tanah kecil yang kerap resahkan orang tua diringkus polisi. Kedua pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur lantaran mencoba kabur dan melawan saat akan ditangkap. Kamera pengawas di salah satu rumah warga ini merekam dua pelaku jamret dan korban saat melintas di kawasan Jalan Jenderal Amatiani, Kelurahan 910 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Dalam rekaman itu awalnya beberapa anak kecil berjalan kaki sambil bermain handphone melalui rumah warga dan tak lama kemudian dua orang pria melintas dari arah perlawanan menggunakan satu unit sepeda motor. Diketahui ternyata dua pria tersebut telah merampas handphone korban setelah korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapol Restabes, Palembang. Polisi dari Unit Perdana Umum Pol Restabes, Palembang yang mendapat laporan dari korban dan mendapatkan identitas dari rekaman CCTV berhasil menangkap kedua pelaku. Kedua pelaku bahkan diberi tindakan tegas terukur oleh petugas lantaran mencoba melawan dan melarikan diri saat proses penangkapan. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Menurut keterangan kasat reskrim Pol Restabes, Palembang, kedua pelaku merupakan spesialis pelaku perampasan handphone anak kecil yang meresakan orang tua korban. Modus yang dilakukan pelaku yaitu dengan cara berkeliling kampung dan merampas handphone anak kecil dari arah perlawanan. Terima kasih. Menyambretan merampas HP korban yang memang korban itu sedang main HP, datang dari sisi berlawanan, sehingga diambil, HP ini langsung melarikan diri dari PKP. Pada saat melakukan penangkapan sempat ada mau melarikan diri sehingga kita buat, berarti kita tidak dengan tegas dan terukur. Tidak berapa kali pelaku ini? Ini kalau pengakuan ada HP-nya, kemarin juga ada berarti dua kali, nanti kita cek lagi, kita dalemin lagi untuk HP-LP yang lain. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, PBTV melaporkan.